Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bagimu Tuhan Ayub Sehat dan sejahteralah Tuhan sekeluarga Salam sejahtera bagi kalian semua sahabat-sahabatku Dan kiranya rahmat Allah Senantiasa hadir dalam keluarga kita semua Dia benar-benar tangguh sekalipun kaya tetapi dia sangat termawan Istri dan anak-anaknya pun termasuk orang-orang yang saleh Tak heran dengan kesalahan Ayub Malaikat pun berdoa baginya dan terus menemaninya Goda dan cobai Ayub dengan cara apapun Bakar seluruh tenang Bakar lumbungnya dan haktanya Kamu ke lumbung Ini adalah ganjang besar Kamu ke lumbung Renaknya juga Bakar semua Ayo Bakar sebelah sana Bakar Ah api Kemakaran 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 Bapak yang bisa dilakukan Bapak yang bisa dilakukan Tuhan ku Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya Keterlaluan Kita pakai Kita pakai cara yang lebih kasar Dia masih punya harta yang lebih berharga dari seluruh kekayaannya Kita bunuh mereka semua Anaknya Tapi Kita tidak bisa membunuhnya tanpa izin Allah Allah sudah membebaskan tidakkan kita Ayo jangan ragu Bunuh mereka semua Bunuh mereka semua Terima kasih. Terima kasih. Kita tak terkalahkan. Hamba Allah tersabar pun berhasil kita tak... Diam! Jangan cepat besar kepala. Lihat itu. Cepat pergi ke sana. Cepat kalian pergi. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Lihat, Ayu. Allah telah melakmatmu. Allah telah mencabut nyawa anak-anakmu dengan cara yang pedih sekali. Buat apa lagi kau beribadah, ha? Percuma Tuhan tidak akan menerimanya. Buktinya, dia mengambil semua milikmu. Sudah kau lihat, Tuhan. Laluan, dia masih saja tetap tangguh. Harta dan anak-anak sekali-kali bukanlah kepunyaan kita. Mereka hanya titipan Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Semua orang ajar. Gagal lagi. Gagal lagi. Tidak perlu kita merasa kecewa lagi. Bersabar. Itu adalah jalan yang terbaik. Apabila Allah memintanya kembali dari kita. Tidak ada lagi milik Ayu kecuali tubuhnya. Kalau begitu, tubuhnya lah yang harus kita serang. Ya, tubuhnya kita serang. Sebarkan bibit penyakit yang menjidikan. Dan menyakitkan di tubuh Ayu. Ayo, kali ini kesabaran Ayu pasti habis. Bahkan dia akan tidak mampu beribadah lagi seperti semula. Ya, serang. Alhamdulillah. Rahma, istriku. Rahma. Terima kasih. Suamiku Ayu. Rahma, bagaimana saudara-saudara kita di sana? Bersabarlah, suamiku. Ah, insya Allah. Aku termasuk orang yang disabar istriku. Suamiku, andai engkau mau berdoa, insya Allah akan dikabulkan dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Rahma, puluhan tahun Allah memberikan kita semua kebahagiaan. Apakah pantas aku tak bersabar? Tak pantas seorang istri meninggalkan suaminya. Kali ini dia pasti tidak akan sanggup, bos. Tidak saja. Rahma, Rahma. Kemana engkau? Apakah engkau mulai enggan merawatku? Tidak setia lagi. Sesungguhnya, aku dikanggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Rahma, di mana engkau? Rahma, aku sudah kepayahan, Rahma. Ya Allah, sesungguhnya aku dikanggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Ya Allah, istriku pun meninggalkanku ketika aku memerlukan bantuannya. Aku bersumpah untuk memukulnya seratus kali bila aku telah sembuh. Ayuk, ayuk. Hatamkanlah kakimu. Inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Basuhlah seluruh tubuhmu dengan air itu. Niscaya, semua penderitaanmu dari penyakit itu akan sirna. Oh, no. Terima kasih. 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 Terima kasih.